Intro Bismillahirrahmanirrahim Air berliat tanda tak dalam Air tenang bagai berliat Ijinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Dan seterusnya kepada hadirin para peserta workshop Pemahaman indikator dan pengisian data ke pariwisataan dan ekonomi terakhir Sekali lagi Ijinkan kami membacakan Selama datang dalam acara workshop pemahaman indikator Dan pengisian data ke pariwisataan dan ekonomi terakhir Sekali lagi Bapak dan Ibu Boleh kita tepuk tangan yang paling berliat Berliat tanda-tanda bagaibu semua Yang sudah merintangkan tangan Dan memiliki kaki-kaki Dan untuk hadirin para peserta Pemahaman indikator Pemahaman indikator Pemahaman indikator Pemahaman indikator Memang jadi sekenai sekolah Tapi Tadi yang disambilkan itu Kompetensi dari kaki-kaki Bahwa Jumlah kaki-kaki bersedia Nah Yang ini menyampaikan Ini apa yang bertanyaan dari Rekan-rekan di Keputu Kota tadi Hubang kasus yang akan dialami Di daerah tingkat dua Itu pada untuk bekerjasama Misalawan Sekarang Sopron terpada atas Buatnya Kita akan Bersibu sekarang Bersibu sekarang Bersibu sekarang Bersibu sekarang Bersibu sekarang Bersibu sekarang Hancur 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 Oke selamat sore teman-teman semuanya Kita baru saja selesai melaksanakan workshop pemahaman indikator data kepariwisataan Salah satu bagian dari kegiatan tugas pembantuan sistem informasi pengembangan pariwisataan nasional Yang mana ini adalah tahun kedua pelaksanaan SIS Parnas Yang mana di tahun ini sudah banyak penyempurnaan Di antaranya hasil evaluasi tahun lalu ada pengurangan indikator Dan juga penambahan dimensi pengukuran di aplikasi SIS Parnas Jadi di tahun kedua ini kami berharap pengisian data di SIS Parnas bisa jadi lebih baik Lebih komprehensif dan juga bisa menghasilkan tujuan yang kami harapkan Yaitu penyusunan decision support system Sehingga nanti SIS Parnas bisa menjadi rujukan utama untuk pengambilan keputusan Terkait dengan pengembangan kepariwisataan khususnya di Sumatera Barat Ya SIS Parnas ini kita buat adalah untuk kepentingan kita bersama Jadi pentah helik semua bisa memanfaatkan Mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten Sampai dengan pelaku industri pariwisata Agar kita punya data yang sama Sehingga bisa termanfaatkan untuk perkembangan kepariwisataan di satu daerah Jadi kita membutuhkan kontribusi data dari semua pelaku pariwisata Untuk melihat apakah suatu daerah ini sudah memenuhi kapasitas daya tampung Kapasitas daya dukung Ini yang sangat kita butuhkan di dalam pengelolaan kepariwisataan yang jauh lebih baik Alhamdulillah Workshop pengisian data indikator kepariwisataan sudah selesai Kita laksanakan hari ini Kita berharap data-data yang ada di Sumatera Barat Tentang perusataan nanti tentunya akan lebih berkualitas Dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan tentunya Serta valid Tadi dari pagi sampai sore Materi yang diberikan secara teknis Sudah meningkatkan pemahaman Sudah meningkatkan pemahaman para surveyor dan pendata Di daerah masing-masing kabupaten kota Kita berharap tentunya Ini bisa mereka implementasikan Di daerah permasalahan-permasalahan yang setelah mereka sampaikan Dan juga sudah dijawab oleh narasumber kita Seperti apa strategi pengambilan data Bagaimana menjalankan komunikasi Terkait dengan pengambilan data di daerah Sudah juga tadi disampaikan Mudah-mudahan ini bisa diterapkan tentunya Dalam rangka pengambilan data ketenang kerjaan Di kabupaten kota daerah masing-masing di Sumatera Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton